Kepala bundar lutut kaki, lutut kaki, kepala bundar lutut kaki, lutut kaki, mari ngedit, mari ngedit. Ini kepala atau sodokan bilya nih? Iya. Fadi galau, antar tetap di Lesnar atau keluar seperti Adlin. Terlihat ia ngumpul sama tim Lesnar. Nongki-nongki, guys. Ya, wajahnya nampak berpikir keras. Dia sepertinya galau karena memikirkan betapa baiknya Lesti dan Bilar. Tegakah dia akan meninggalkan pasangan Lesnar. Pasangan yang tentu juga telah mengenalkan Fadi pada Lesnar lover. Sehingga pas ia berkendara, ia memutar lagu, kisah klasik masa depan, karya Sela on Seven. Tentu hal itu menandakan kegalauan hatinya. Apakah ia akan bisa berpisah dengan sahabat-sahabatnya? Iya, kita tunggu saja. Tentu kabar-kabar terbarunya seperti ini. Saya tahu. Assalamualaikum. ini bos ini Obe Sultan oh ini Obe Sultan ini Rangga ini bos Tede ini bos Tede gak tau yang disini apa nih oh gitu gak tau nih aduh, gimana nih aduh, aku datang langsung begini aku datang hahaha 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 Adriel Lambe yang merupakan asisten Rizky Bilar memang sudah keluar terlebih dahulu mendakului Valdi Agbar ya Valdi rupanya masih berpikir banyak berpikir untuk meninggalkan Leslar atau tetap di Leslar hal itulah yang menjadi pertimbangan besar karena tentunya tanpa embel-embel Leslar yang namanya Endos dan lainnya tidak tidak akan banyak ia dapatkan sebagai Moreno juga pernah menyampaikan bahwa dirinya pun dibesarkan di Leslar dan membesarkan Leslar bersama-sama Valdi sebagai kreatif director untuk Leslar Entertainment masih ingin berkumpul dengan sahabat-sahabatnya ia masih ingin bercengkrama merasakan manisnya serta kekompakan bersama tim Leslar walaupun godaan dimana-mana so dia tidak langsung ambil langkah cepat tanpa pikir panjang seperti Adrian Rambe yang lebih memilih hengkang dari Leslar yang telah membesarkan namanya hingga centang biru tentu hal itu tidak patut ditiru karena hengkangnya Atlin Rambe tentunya akan sedikit membawa rasa persahabatan diantara Lesli dan Bilar pada dirinya berkurang bagaimana tidak setelah dia hengkang rupanya Atlin Rambe lebih memilih untuk bekerja pada PSGlo yang notabene PSGlo adalah punya putra seregal yang juga merupakan sahabat Rizky Bilar tentu dengan hengkangnya Atlin dan pindahnya pada PSGlo yang merupakan orang yang awalnya menjadikan Bilar sebagai brand ambasadornya untuk PS Store Tentu hal itu membuat para Leslar Rover merasa tak nyaman melihat penampakan saat Atlin benar-benar telah hengkang dan memutuskan untuk bekerja dengan PSGlo hal itu karena Atlin tidak akan pernah kenal dengan putra saya dengar tanpa jasa dari Leslar mengangkat namanya menjadikan dia sebagai asisten belakang sehingga ada yang mengungkapkan bahwa Atlin bagaikan kacang lupa kulitnya setelah ia besar ia akhirnya meninggalkan Rizky Bilar untuk bisa berkarir sendiri sebagaimana juga disampaikan oleh Roy Ricardo bahwa memang terkadang kita dijadikan batu loncatan saat omong-omong santai dengan Rizky Bilar dan juga Abdal Yusman pernah mengatakan di vlog bersama Bilar yang membahas tentang hengkangnya Abdelina Rambe lebih baik rusak pertemanan daripada ya nah kalian tahu sendiri kan yang dimaksud oleh Abdel di vlognya guys tentu hengkangnya Atlin Rambe menyisakan kekurang percayaan Van Leslar pada asisten barunya sehingga berimbas pada bagas yang Leslar Lover tidak langsung jor-joran meng-follow dia sebagai asisten baru Rizky Bilar tetapi bagaimanapun juga kita selalu mendukung tim Leslar demi kebaikannya dan masa depannya tentunya dan inilah berbagai komentar terkait hal tersebut silahkan kalian simak bagaimana kalian tentang keraguan Faldi Akbar yang akan hengkang atau tidak dan tentunya Adlin akan menyesal karena meninggalkan Leslar oke yuk ini dia terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang show selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya oke itu saja kabar dari kami jangan lupa like komen dan subscribe terima kasih telah menonton yuk selamat menikmati